Pemirsa tim kuasa hukum Ibu Angkat Angelin, MM, datang ke Mapolda Bali mempertanyakan status tersangka utama kasus pembunuhan Angelin. Polisi memastikan penetapan tersangka didasari pada tiga alat bukti. MM pun terancam penjara seumur hidup. Tim kuasa hukum MM mendatangi Mapolda Bali untuk mempertanyakan kasus tersangka dalam pembunuhan Angelin pada Senin siang. Tim kuasa hukum mendilai penetapan MM sebagai otak pembunuhan Angelin tidak berdasarkan fakta hukum. Mereka berencana mengajukan peradilan terhadap kasus tersangka MM tersebut. Sebelum itu semua ada, Mapolda sudah menjanjikan pada masyarakat ada tersangka baru. Berarti kan sudah ada target. Jelas dong, kalau sudah ada saksinya, sudah ada buktinya, ada hasil laboratorium, inafis. Nah, sekarang sudah ada. Sementara itu penetapan MM sebagai tersangka utama kasus pembunuhan Angelin berdasarkan data tiga bukti yang kuat. Dari hasil pemeriksaan, polisi diketahui MM terbukti membenturkan kepala Angelin di lantai kamarnya untuk memastikan kematian Angelin. Sementara AG diperintahkan MM untuk menghuburkan jasad mocah delapan tahun itu. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu kita peroleh dari keterangan tersangka AG ketika dia diperiksa sebagai saksi. Peran tersangka MM adalah pelaku yang menyebabkan kematian dari korban. Disesuaikan dengan keterangan ahli yang diperoleh dari hasil otopsi oleh ahli kedokteran forensik rumah sakit Sanglah dan Pasar Bali. Hal ini juga diperkuat dengan alat bukti lain yaitu keterangan ahli laboratorium forensik. Penetapan MM sebagai tersangka utama pembunuhan Angelin berdasarkan keterangan terakhir tersangka AG menggunakan alat uji coba kebohongan. Mantan pembantu rumah tangga di rumah MM itu menyatakan bahwa ia tidak melakukan pembunuhan namun dilakukan oleh MM. Polisi pun tidak serta-merta mempercayainya. Satres Krimpolda Bali dan tim Inavis Pambes Polri pun berulang kali mendatangi tempat kejadian perkara untuk memperkuat pengakuan Agus. Tim Liputan MNC Media Bali dan Jakarta Tim Liputan MNC Media Bali dan Jakarta